Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Adli Kurnia. Jika berkenan, tolong bahas coceran, coveran ya, tipu. Coveran King Metal Version dari Reynald Blanche. Blank, bacanya gimana sih? VTuber dari Rememories, terima kasih. Ini cosplaynya, oke. King Metal Version. Saya masih ingat suaranya Reynald ini, dia tenor dengan timber yang gelap dan berat juga ya. Jadi, apakah dia akan cocok untuk nyanyikan Gidre Metal, kita akan lihat. Oke, langsung saja kita akan tonton Reynald Blanche nyanyikan The Cooking ya, dari Kurnia. Metal Cover. Masih halus suaranya. Let's see. Terima kasih. Oke, kesulitan nyanyi metal itu bukan pada teknik, bukan pada pembawaan, tapi pada karakter suara. Yang mana seolah-olah kalau kita mau nyanyi lagu metal, itu kita harus punya karakter suara yang memang diciptakan untuk nyanyi metal. Kita harus pegang pada takdir untuk bisa nyanyikan lagu metal. Karena metal itu enggak akan seru kalau misalkan suaranya enggak ada distorsi, tidak ada serak-seraknya itu kan enggak keren. Ya, tapi di sini saya enggak bisa menyalahkan Reynald kalau dia belum bisa atau enggak bisa mengeluarkan potensi dari lagu metal itu sampai sepenuhnya. Karena karakter suaranya di sini, walaupun dia punya power, punya berat juga, dia halus. Dan kalau kita dengarkan nyanyinya juga masih style pop ya. Terima kasih telah menonton! Ya, kalau untuk aranse mainnya di sini, metal, somehow memang kedengeran metal dari gitarnya, tapi nuansanya lebih kayak metal rock ya. Jadi, berpaduan antara rock dan metal. Oke, lanjut dulu lah. Ya, tapi keren aranse mainnya ini. Oke, this is sound like metal. But vokalnya not metal at all. Oh, ada modulation di sini. Nah, ini akan naik lagu dasar. Apakah bakal ada lead gitarnya? Solo gitar? Maybe? Ini ganti 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 naga dasar lagi. Hmm. 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 Sub indo by broth3rmax Oh ending ini, kalau ending saya merasa ini kurang josh, gitarnya kurang distorsi, jadi masih kayak ini cuma ada gitar satu ya, walaupun gak tau saya dengarkannya kayak cuma ada gitar satu di distorsi yang distorsinya juga kurang gereng gitu ya, dan sepanjang outro ini tadi lempeng aja gitu ya, gak ada melodinya atau apa, jadi kurang berasa aja klimaksnya. Ya untuk aransemennya, saya rasa ini keren ya, sounds metal, walaupun mungkin ada beberapa elemen yang rasanya kurang metal sih ya, kurang gereng. Dan terutama vokalnya, kalau vokal sih saya dalam kasus ini ya, tidak bisa menyalahkan Renat karena dia memang karakter suaranya halus ya, walaupun dia punya kekuatan vokal, tapi not quite there, tapi kita bisa maklumi lah ya. Dan mungkin kalau misalkan mau dibuat mendekati ya, stylistik nyanyi yang perlu diperbaiki disini. Ya stylistiknya masih kayak idol pop, ya not pop, idol pop. Jadi stylistik yang dipakai tadi kayak masih ada elemen cute-cutenya yang identik dengan idol pop ya, terutama di patahan-patahan ya, stakat-stakatnya seperti ini misalkan. Ya ini, ya ini kalau di metal nggak ada ini, kalau di metal nyanyinya lebih raw lagi, nggak seteknikal ini ya. Dan ya mungkin itu yang bisa kita bahas di misi komen kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request silahkan drop link-nya di kolom komentar, atau bisa join di server discord studisora, link-nya ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel studisora, nyalakan juga loncengnya, supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di musik komen berikutnya, tetap di channel studisora, kenali suaramu, kenali dirimu. Terima kasih telah menonton!